Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel Gagung Bayu 025 So ya guys, sudah dibuka untuk Praundu versi 2.7 Yang nanyain terus dari kemarin, di live stream juga, kapan pre-download, kapan pre-download Sekarang sudah terbuka untuk Praundu versi 2.7 Mari kita cek sebesar apa pre-downloadnya Karena dari info yang terakhir ya, 2.7 ini adalah patch di mana mereka mau melakukan implementasi terhadap ukuran size game Yang di mana berimbas ke pre-download 2.7 Walaupun mereka konfirmasi juga, pre-downloadnya gede, tapi actual size yang akan jadi gamenya nanti normal Jadi downloadnya doang yang gede, kata mereka sih begitu guys ya Jadi mari kita cek untuk pre-download 2.7, apakah beneran gede atau nggak gede-gede banget Atau justru kecil kayak di patch-patch terakhir Mari kita cek, let's go Buat kalian namanya terus bang, top up lu di mana? Tentu aja kalau gua top up, pasti di barongsai.id teman-teman ya Tempat top up paling aman, legal, terpercaya dan pastinya Yang paling penting, anti-minus Jadi kalian nggak perlu ragu untuk top up di barongsai.id Garansi anti-minus Kalau kalian mau top up, langsung cek linknya di deskripsi Tinggal klik website-nya dan langsung pilih game favorit kalian teman-teman ya PUBG Mobile, Free Fire, Valorant, semua game ada Bahkan sampai Zenless Zone Zero, game yang baru rilis kemarin Sudah bisa kalian top up via UID teman-teman ya Tinggal pilih game favorit kalian aja Khusus untuk game Honkai Starrel, kalian juga bisa pakai kode promo Bayu Cute untuk dapetin diskon spesial sampai 1,5 juta rupiah Tapi ini untuk paket Sultan teman-teman ya Kalau paket biasa, diskonnya nggak sebesar itu Tapi masih ada diskonnya Kalau murta-murta langsung ke barongsai.id Linknya udah gua taruh di deskripsi Oke guys, pengumuman peraundu 2.7 Yang nanya-nanya terus ya Amin 2 dari perilisan banner Sandi dan juga riranjinjen Atau lebih tepatnya pergantian patch ke 2.7 Gua ingetin juga ke kalian nanti tanggal 4, kurang lebih lagi 2 hari ya Kita juga akan ada Gacha Brutal 14 supply pass akan dibagikan, akan di giveaway untuk kalian yang beruntung Gratis guys Jadi jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi Supaya kalian nggak tinggalin waktu Gacha Brutal Sandi tanggal 4 Buat yang ikut seru-seruan di Gacha nanti di hari H tanggal 4 Juga boleh DM gua untuk listnya udah gua buka teman-teman ya Jadi cepet-cepetan DM gua di IG atau Discord Supaya dapet list awal Jadi kemungkinan ikut Gacha Brutal-nya lebih tinggi guys Oke, let's go Mari kita cek untuk peraundu versi 2.7 Kalau udah dari spesial program yang dari Hoyo Lab ya Mereka sih informasi bakal gede banget Tapi gua nggak tau bakal segede apa guys ya Karena beberapa patch sebelumnya Peraundu atau pre-download 1K Star itu udah sangat amat normal ya Yang HP cuma sekitar 2GB-an Bahkan kurang dari 2GB Padahal sebelum-sebelumnya Pre-download tuh tembus 10GB, 9GB Bahkan ada yang 11-12GB But di beberapa update terakhir itu udah mulai normal 2.7 Mari kita cek sebesar apa guys ya Oke Udah berubah juga buat background-nya guys Pre-install dan 27GB Wah ngawur Ini versi PC ya Gua nggak tau versi mobile-nya berapa guys Kemungkinan ya setengahnya mungkin guys ya Jadi sekitar 12-14GB mungkin guys 27GB versi PC Dan ini gua pake dubbing JP guys ya Wah nggak ngawur sih Gini banget Gila Tapi sebelum itu gua angetin juga ke kalian Peraundu ini tidak wajib dilakukan Buat kalian yang tidak mau melakukan pre-download It's okay Sama aja guys ya Nggak ada hadiah tambahan juga Nggak dapat style argent Nggak dapat apapun Basically pre-download ini untuk memudahkan kalian ketika hari H nanti Tinggal download sebagian doang Jadi mostly mayoritas file udah kalian download duluan di hari H Lebih cepet untuk login Karena kalian cuma download sedikit Tinggal install Registrasi data dan kawan-kawan Atau apalah namanya itu guys ya Dan bisa masuk lebih dulu ke dalam server Tapi kalau kalian tidak melakukan pre-download Artinya di hari H Kalian download lebih banyak dan lebih utuh file-nya Jadi ya terserah sih Mau melakukan pre-download atau nggak guys ya Biasanya melakukan pre-download Itu buat kalian yang di hari H Mungkin di tempat mana Tapi nggak bisa akses internet yang cepat Ya pre-downloadnya sekarang Nanti di hari H Tinggal download sebagian doang Karena mayoritas filenya Kalian udah download di Praunduh sekarang guys Jadi ya terserah Mau praunduh nggak praunduh Sama aja guys Nggak dapet style artit juga lah Mari kita baca di Hoyo Lab ya Panduan praunduh Untuk versi PC Ya kalian tinggal klik disini aja guys ya Bagian praunduh Untuk yang versi mobile Kalian tinggal buka game Dan tekan icon praunduh juga Untuk PS Setelah meluncurkan Honkai Star Rail Dan memiliki ruang penyemaran yang cukup Maka perangkat akan otomatis Memulai praunduh Oh kalau versi PS berarti otomatis ya Mereka juga memberikan penjelasan khusus Biasanya nggak ada bagian ini guys Mungkin untuk menjelaskan Kenapa filenya gede ya Untuk mengoptimalkan pengalaman performa game Update kali ini Menyesuaikan logika Beberapa file game Sehingga ukuran data unduhan Sama proses praunduh Akan lebih besar Ini gede banget teman-teman ya Bukan lebih besar Tapi besar banget Tapi setelah update versi selesai Ruang yang ditempati game Akan lebih kecil dari versi sebelumnya Jadi downloadnya gede Tapi nanti initial size in-game nya Nggak akan sebesar itu guys Kalau disini sih mereka mention ya Untuk perangkat PC Kurang lebih sekitar 20,2 GB Tadi gue 27 GB teman-teman ya Yap 27 GB Lebih gede dari estimasinya Dan untuk versi Android 12,7 GB Untuk versi iOS 17,7 GB Wah ini gede banget sih teman-teman Asli ini gede banget sih Wah atau apakah nanti di hari H Downloadnya lebih kecil Atau sama aja guys Tapi ya ini intinya Mungkin pre-download terbesar ya Yang pernah ada di Honka Instagram Ya mereka memberikan penjelasan khusus juga sih Ini kemungkinan buat maintenance ukuran file Or something lah ya Tapi intinya Mereka udah jelasin dari awal Kalau ini hanya diberlakukan di versi 2.7 Dan seharusnya Dengan adanya pre-download yang besar seperti ini Ini akan merubah sistem beberapa file di gamenya Sehingga next patch Itu ukurannya bisa jadi jauh lebih kecil dan efisien Semoga aja guys ya Ini cuma di versi 2.7 Jangan di 3.0, 3.1 Sekali pre-load 12 GB, 20 GB mah Size kita abis-abis juga guys ya Seperti biasa Mari kita cek di Facebook ya Apa komentar para player-player Dan orang-orang yang melakukan pre-download Sekarang sudah bikin untuk postingannya Mari kita cek untuk komentarnya guys Ini baru berapa menit ya 20 menit Komentar udah dari 50 Mari kita cek guys Nunggu hari aja Gede banget update-nya Sebaiknya jangan Gak dulu Apakah nyata atau skim Sebaiknya jangan kegabah Yang bener aja 14 GB Gak 2 patch terakhir udah normal Masih aja yang bilang sekem Yap Gua harus bilang 2 patch terakhir itu Ukurannya normal guys Cuman Kurang dari 2 GB Bahkan buat Android ya Tapi buat 2.7 Ini memang beneran gede Karena Ya mereka bilang ada Penyesuaian File dan lain-lain 13 GB Emang rada gede sih teman-teman Terus gue angui ya Tapi jelas ini gedenya karena apa Mereka juga sudah mention Dari Dev Note Mereka juga mention Di penjelasan khusus Jadi gue rasa Wajar lah Kalau ini emang gede banget teman-teman ya Dan harapan gue sih Dengan adanya update yang sebesar ini Di next patch Akan ada implementasi file Yang membuat ukuran size-nya Jadi jauh lebih kecil Dari yang sebelumnya Semoga aja teman-teman ya Gue rasa Mereka juga paham Penyesuaian ini pasti Fungsinya untuk Mengecilkan ukuran file Dari versi-versi sebelumnya Semoga aja ini Impasnya baik sih ya Untuk ke depannya Siapin data kalian Siapin memori kalian Kalau mau pre-download 2.7 Karena gede banget guys Buat PC Estimasi 20 Gue 27 Buat Android 12,7 Tadi ada yang kesian 14 GB Dan buat iOS Surprisingly di atas Android ya Estimasinya 17 GB guys Ini gede banget sih guys Tapi ya Itu dia buat pre-download Silahkan buat kalian Yang mau melakukan pre-download Yang naik-naik dari kemarin ya Kapan per-unduh Kapan per-unduh Sekarang udah bisa per-unduh Silahkan lakukan per-unduh Kalau kalian mau Sekali lagi Tidak wajib teman-teman Per-unduh Hanya buat kalian yang Mau-mau aja Dan menikmati sekali lagi Tanggal 4 Desember nanti Waktu Gacha Brutal Sunday Ada 14 supply pass Buat kalian yang beruntung Makanya make sure Kalian subscribe Dan nyalakan notifikasi Supaya gak ketinggalan Waktu Gacha Brutal nanti Teman-teman Jadi guys videonya Gimana menurut kalian Buat per-unduh kali ini Coba komen di bawah Silahkan di like kalau kalian suka Dislike kalau kalian suka Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Thank you guys Bye bye